Halo selamat pagi semuanya Kita sebentar lagi akan mulai acara bincang-bincang talk show Yayasan Kanker Anak Indonesia Selamat pagi semuanya, salam sehat Apa kabarnya untuk yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa Tidak terasa kita sudah di 10 hari terakhir Dan hari ini ketemu dengan saya Arleta Danisoro Dan mewakili Yayasan Kanker Anak Indonesia Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semua yang sudah hadir di pagi hari ini Hari ini saya akan bincang-bincang tentang akupunktur untuk kesehatan dan kecantikan Dan pada pagi hari ini saya akan bincang-bincang nanti dengan seorang dokter cantik Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dan belajar akupunktur, kesehatan dan kecantikan di Ladika Yaitu lembaga pendidikan akupunktur Dan juga lulus ujian kompetensi national course dan training estetik Di Indonesia, Singapura dan juga di Korea Selatan Kemudian beliau juga training imunoterapi di Kaohsiung Kalau tidak salah itu nama pengucapan di Taiwan ya Nama Pak Tanya dan saat ini sedang mempelajari functional medicine Jadi saya sekarang akan langsung mengundang beliau Namanya dokter Ayu Ayu Bofa Devi Dokter Ayu Bofa Devi yang sudah bergabung Selamat pagi Hai dokter Ayu, apa kabar? Baik, selamat pagi Saya dengan Leta, makinnya Leta aja dok Dok Oke Sehat-sehat dok Alhamdulillah sehat Doa yang sama juga untuk Leta Iya Ini sebenarnya saya lagi gak terlalu enak Setelah setahun lebih gak kena flu Eh tau-taunya kemarin ini kena flu Coba, aduh Gitu ya Tapi kalau misalnya dengan akupunktur nih dok Gitu ya, itu kan disini kita temanya Hari ini sedang mau membahas tentang akupunktur Untuk kesehatan dan kecantikan Kalau misalnya nih kita rutin melakukan akupunktur Walaupun misalnya kita tidak ada kondisi medis tertentu Itu bisa membantu untuk menjaga kesehatan ya dok Sangat membantu Karena dengan akupunktur Sebenarnya basically adalah Tubuh kita itu diseimbangkan energinya Jadi salah satu yang paling penting Bisa meningkatkan imun sistem kita Jadi akupunktur ini kan sejarahnya panjang ya Kala Leta ya Jadi sebenarnya sudah dimulai sejak Kurang lebih 5.000 tahun yang lalu Di China Dan dulu asalnya mereka hanya dengan misalkan Menggunakan batu yang diruncingkan Atau kayu atau bambu Dan itu terus berkembang Selama setian ribu tahun Sampai pada saat ini Akupunktur juga bisa digunakan Untuk masalah-masalah medis Bahkan WHO pun sudah mengakui Dan menentukan bahwa ada Kurang lebih mungkin sekitar 90 macam penyakit Yang bisa disembuhkan dengan akupunktur 90 macam penyakit Ya itu diantaranya sih yang sering Biasanya adalah untuk sakit-sakit yang terkait dengan otot Lalu dengan pulang Lalu dengan sakit kepala Seperti migrain dan vertigo Lalu juga untuk nyeri menjelang menstruasi Atau pada saat menstruasi hari-hari awal Itu bisa disembuhkan dengan akupunktur Tetapi ada juga penyakit-penyakit yang Misalkan seperti penyakit-penyakit infeksi Itu belum bisa disembuhkan dengan akupunktur Akupunktur hanya bisa membantu Untuk meningkatkan imun sistem Sehingga proses penyembuhannya bisa lebih cepat Dan untuk mengurangi gejala-gejalanya Jadi misalkan kalau tadi Mbak Leta kan perlu nih Ada apa aja nih Misalkan ada pilek Ada sakit menelan Ada demam Nah itu akupunktur bisa mengurangi gejala-gejala Seperti misalkan pileknya nih Hidungnya kesubat Atau justru ingusnya keluar terus Itu bisa kita anggil beberapa titik Misalkan di intang Lalu di daerah Di smiling line kita ini Untuk membantu mengurangi keluhannya Nah jadi Begitu juga untuk keluhan lainnya Misalkan untuk demamnya Itu bisa kita ambil titik Untuk menurunkan demam Tetapi Nah flu ini penyebabnya kan bisa Macam-macam ya Biasanya yang sering adalah virus Kalau virus biasanya kita menaikkan imun sistemnya Tapi kalau sudah ada infeksi sekunder dari bakteri Akupunktur saja tidak cukup Karena kalau sudah ada infeksi dari bakteri Harus ditambah antibiotik Ya Tapi kalau saya tuh tertariknya kalau misalnya gini Mungkin belum terlalu paham ya dok Ini orang awam banget Mungkin banyak juga nih teman-teman disini yang sedang menyaksikan kita Pengen tahu sebenarnya itu Kok bisa sih hanya dengan misalnya Di titik-titik tertentu Diberi jarum gitu ya Tusukan jarum Kok itu maksudnya Kenapa bisa sampai bisa meningkatkan imunitas Dan juga sampai menyembuhkan segala penyakit Prosesnya tuh gimana sih How does akupunktur work gitu loh Oke Ini saya coba Saya tunjukkan ini ya Nah Jadi Di akupunktur ini Ini kalau Mbak Leta lihat Ini kan ada kayak garis-garis Ini disebut dengan meridian Meridian Ya Ini di belakangnya juga ada lagi Meridian-meridiannya Jadi Di tubuh kita Ini ada 12 meridian organ Untuk Ada organ-organ yang seperti Ini di belakang ini Ada titik-titik Untuk meridian organ Ada paru-paru Ada liver Ada ginjal Dan lain-lain Begitu juga di bagian depan Ini juga ada meridian-meridian Untuk organ-organ Seperti Lambung Limpa Dan lain-lain Lalu juga ada lagi Selain 12 meridian organ Itu ada 8 meridian istimewa Jadi di luar organ-organ Misalkan ini Meridian yang meliputi Di area sekitar perut ini Dia untuk sistem Reproduksi kita Nah Jadi di meridian ini Kan terdapat Kalau diperhatikan Ini ada titik-titik Kecil-kecil Ada titik-titik Ini yang disebut Dengan titik akupuntur Jadi penusukan Akupuntur itu Harus ada titik-titik tersebut Jadi Nggak bisa Semaunya Kecuali nanti Pada disebut titik Asapoint Itu misalkan Titik setempat Untuk nyeri Itu bisa Tapi Contohnya misalkan Seperti maleta nih Flu Kita Kita akan ambil titik-titik Di meridian Paru-paru Karena paru-paru kan terkait Dengan Flu Yang dimulai dari Ini kita lihat Di sini Dia jalan Terus panjang tangan Sampai di Dekat ibu jari ini Terus ke sini Meridian paru Kita akan Mengambil Pemilihan titik Di meridian ini Lalu Pada saat Dilakukan penusukan Sebenarnya Apa sih yang terjadi Kan pertanyaannya kan Begitu Ditusuk-tusuk kok Bisa tebuk Gitu kan Jadi pada saat Dilakukan penusukan Ini Biasanya nanti Akan Terjadi Keseimbangan Dari Energi Jadi prinsipnya Kalau pada Traditional Chinese Medicine Penyakit itu Terjadi Pada saat Terjadi Ketidakseimbangan Energi Yang biasanya Disebut dengan Qi ya Istilahnya Qi Tapi kalau Di Akupuntur Medis Jadi yang Moderat Sebenarnya Qi itu Adalah Energi Atau Listrik Statis Dari Tubuh kita Jadi Karena tidak Balance Terjadilah Berbagai Keluhan Nah Jadi Saya dulu Awalnya Belajar Akupuntur Karena penasaran Aja Kenapa Ditusuk-tusuk Bisa Ya Gitu kan Nah Jadi Penusukan Di titik-titik Akupuntur Tertentu Sesuai Dengan Penyakit Atau Keluhan Yang dirasakan Itu akan Membalanskan Energi Dan Titik akupuntur Ini Terletak Di daerah-daerah Yang dibawahnya Banyak kumpulan Pembuluh darah Dan sarap Sehingga Juga Efeknya Biasanya Aliran Darahnya Juga Lebih baik Selain Aliran S.I. Lebih baik Lagi Jadi Seperti itu Dan si meridian Ini kan Dia kayak Ngelingkar Dalam tubuh Kita Jadi memang Saling Menyatu Mereka Saling Berhubungan Saling Berhubungan Jadi Kalau di Chinese Medicine Itu Ada yang Istilahnya Organ Sejodoh Jadi Misalkan Seperti itu Organ sejodoh Pasangan Pairing Oh pasangannya Kayak kita Ada jodohnya Organ juga Ternyata Jadi Misalkan Paru-paru itu Organ sejodohnya Adalah Usus besar That's why Kalau kita Perhatikan Pada pasien-pasien Yang ada Masalah Di Taluran Nafas Bisa Jadi Dia juga Akan Timbul Masalah Di Taluran Pencernaannya Karena Mereka Merupakan Organ sejodoh Begitu Juga Kalau Di Chinese Medicine Itu Ada yang Namanya Teori Lima Unsur Lalu Juga Ada Organ Ibu Dan Anak Itu Mereka Saling Mempengaruhi Jadi Kalau Kita Lihat Amazing Juga Karena Sejak Ribuan Tahun Yang Lalu Di China Mereka Sudah Menemukan Suatu Konsep Yang Ternyata Setelah Kita Pelajari Pada Saat Ini Kok Ternyata Bener Ya Gitu Kan Menurut Saya Agak Gitu Dan Pengalaman Saya Kalau Untuk Kasus Kasus Yang Sifatnya Complicated Atau Yang Sudah Terjadi Melibatkan Beberapa Organ Itu Memang Pemilihan Titiknya Tidak Bisa Semudah Kalau Misalkan Tadi Untuk Flu Atau Misalkan Untuk Kesleo Sakit Genggang Atau Apa Itu Kan Simple Tapi Kalau Kasus Kasus Seperti Diabet Atau Hipertensi Itu Pemilihan Titiknya Sudah Harus Lebih Complicate Lebih Advanced Dan Juga Proses Penyembuhannya Lebih Lama Dibatkan Dibatkan Kalau Hanya Kasus Kasus Yang Akut Yang Mendadak Timbulnya Oke Sebentar Saya ingin Mengundang Ini Teman-teman Yang Sedang Menyaksikan IG Live Kanker Anak Indonesia Kalau Misalkan Ada yang Mau Bertanya Juga Boleh Kita Sedang Membahas Mengenai Masalah Aku Puntur Untuk Kesehatan Dan Kecantikan Nah Ini Nama-nama Depannya Sama Aku Tapi Sebenarnya Kalau Prinsip Acupressure Sama Akupuntur Itu Sama Nggak Sih Dok Sebenarnya Antara Acupuntur Sama Acupressure Itu Titiknya Kurang Lebih Sama Tetapi Tools Yang Digunakan Yang Berbeda Acupressure Kan Kita Melakukan Tekanan Atau Pemijatan Tetapi Kalau Pada Acupuntur Kita Menggunakan Jarum Coba Saya Tunjukkan Dulu Contoh Jarum Jadi Yang Kita Pakai Ini Jarum Halus Atau Fine Needle Mungkin Kelihatan Ya Itu Panjang Enggak Panjang Kayaknya Ini Ada Berbagai Ukuran Jadi Mulai Yang Pendek Ini Sangat Pendek Ini Untuk Area Muka Biasanya Lalu Ini Untuk Yang Setengah Cun Ini Untuk Biasanya Area Misalkan Di Antara Jari-jari Lalu Ini Yang Satu Cun Ini Yang Panjang Yang Satu Setengah Ini Biasanya Untuk Area Perut Kaki Karena Kedalaman Titik Aku Puntur Itu Juga Berbeda Jadi Misalkan Di Muka Kita Ini Titiknya Dangkal Jadi Kita Pakai Jarum Yang 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 Paling Paling Pendek Ini Udah Cukup Nah Sementara Kalau Untuk Area Perut Atau Kaki Kalau Kita Nggak Pakai Yang Panjang Ini Dia Nggak Nyampe Ke Titik Akupunturnya Dan Jarum Akupuntur Kalau Sekarang Ini Udah Sekali Pakai Buang Disposable Dan Dia Dari Stainless Dan Dia Halus Banget Kayak Rambut Jadi Sebenarnya Ada Sebagian Orang Yang Takutkan Di Akupuntur Atau Ditusup Jarum Sebenarnya Rasa Sakitnya Minimal Sekali Karena Dia Sangat Halus Minimal Tapi Tetap Ajo Kalau Ada Nakut Sama Jarum Pasti Yang Sakit Nggak Sakit Nggak Sakit Jadi Ada Area Area Yang Lebih Sakit Bukan Sakit Tapi Lebih Pada Saat Penusukan Biasanya Pada Saat Dia Kena Titik Akupunturnya Itu Terjadi Rasa Kayak Pegel Dalam Lebih Terasa Pegel Ya Atau Kadang Kayak Kesetuling Nah Itu Yang Biasanya Pasien Suka Aduh Gitu Atau Kaget Gitu Padahal Sebenarnya Sesudah Itu 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 Sudah Sudah Hilang Rasanya Gitu Tapi Kalau Di Area Area Seperti Perut Muka Itu Dia Biasanya Nggak Terlalu Terasa Yang Lebih Terasa Di Area Tangan Dan Kaki Jadi Mungkin Reaksinya Jadi Berbeda-beda Setiap Orang Juga Kali Apa Yang Dia Rasakan Dan Makin Relaks Makin Nggak Sakit Sebenarnya Nah Itu Orang Suka Jadi Nah Itu Dia Kan Yang Kayaknya Kaku Terus Udah Langsung Dalam Bayangannya Aduh Nanti Gimana Jadi Kadang-kadang Orang Suka Pada Apa Punya Ekspektasi Tersendiri Nah Dok Ini Ada yang Mau Tanya Dari Halo Isadora Febriani Dia Ibu Saya Mau Tanya Kalau Untuk Akupuntur Sendiri Itu Bisa Dari Usia Berapa Ya Bu Jadi Sebenarnya Akupuntur Ini Juga Bisa Untuk Anak Anak Kebetulan Saya Punya Beberapa Pasien Yang Mulai Dari Usia Tiga Tahun Mereka Sudah Di Akupuntur Asal Anaknya Kooperatif Itu Sudah Bisa Dilakukan Penusukan Kesannya Penusukan Penusukan Aduh Saya Mau Diterusukan Demangnya Kejam Dilakukan Akupuntur Pada Anak Tersebut Jadi Benar Si Usia Dua Tiga Tahun Itu Sudah Bisa Oke Yang Paling Paling Muda Yang Pernah Dokter Tangani Usia Berapa Tiga Tahun Tiga Tahun Itu Iya Dan Sampai Sekarang Mesti Jadi Pasien Saya Sudah SMA Wow Sudah Lama Banget Itu Dokter Melihat Dia Tumbuh Itu Iya Jadi Akhirnya Sudah Jadi Bukan Pasien Tapi Jadi Sudah Kayak Anak Sendiri Benar Karena Dari Kecil Dia Sudah Terbiasa Di Akupuntur Jadi Sampai Sekarang Dia Misalkan Ada Keluhan Seperti Misalkan Flu Atau Misalkan Dia Asam Lambung Naik Itu Pasti Dia Akan Daripada Minum Obat Dia Coba Akupuntur Benar 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 Nah Mungkin Saya Termasuk Seperti Anak Itu Ya Dok Maksudnya Saya Termasuk Tipe Orang Yang Sebisa Mungkin Tidak Mengkonsumsi Obat Yang Kimiawi Buatan Nah Kalau Misalkan Kita Rajin Dengan Akupuntur Apakah Itu Jadinya Kalau Kita Mempunyai Atau Bisa Jadinya Meng Mengurangi Kita Sebenarnya Gini Kalau Kalau Saya Pribadi Karena Kebetulan Saya Kan Dokter Tapi Saya Juga Akupuntur Saya Akan Melihat Kondisi Pasien Saya Pada Saat Masih Bisa Saya Handle Dengan Akupuntur Saya Handle Dengan Akupuntur Dan Mungkin Dengan Vitamin Suplemen Probiot Tetapi Pada Saat Memang Harus Membutuhkan Obat Yang Fifatnya Tadi Mbak Leta Yang Kayaknya Bakteri Ya Saya Akan Bilang Gak Bisa Ini Udah Harus Kamu Udah Harus Minum Antibiotik Dan Saya Akan How Untuk Membalance Dimana Efek Misalkan Dari Antibiotik Menimbulkan Efek Samping Misalkan Saya Akan Tambahkan Probiotik Supaya Kuman-kuman Ususnya Tetap Balance Tidak Dibunuh Semua Antibiotik Jadi Balik Lagi Tergantung Kondisi Kesehatan Kita Diperlukan Apa Tadi Kalau Misalnya Ada Bakteri Berarti Kita Harus Menambahkan Antibiotik Dan Mungkin Obat Yang Diminum Nah Ini Pertanyaannya Juga Bagus Sekali Lagi-lagi Dari Isadora Febriani Karena Kita Terkait Kanker Nah Kalau Misalnya Untuk Anak-anak Yang Atau Kondisi Pasien Yang Terkena Kanker Apakah Itu Dengan Akupunktur Juga Bisa Aman Apakah Cukup Aman Metode Untuk Mereka Dan Apakah Bisa Membantu Imunitas Tubuhnya Kalau Untuk Membantu Imunitas Itu Bisa Dan Juga Biasanya Terutama Digunakan Untuk Mengurangi Efek Samping Misalkan Dari Kemoterapi Dari Sesudah Kemoterapi Itu Kebanyakan Pasien Mual Muntah Lalu Juga Lemas Akupunktur Bisa Membantu Cuman Yang Harus Kita Ingat Salah Satu Dari Kontraindikasi Akupunktur Itu Kita Tidak Boleh Melakukan Penusukan Di Sekitar Area Dimana Terdapat Tumor Yang Sifatnya Ganas Atau Kanker Kan Ada Beberapa Kasus Misalkan Seperti Kanker Oto Itu Kita Harus Menghindari Tidak Melakukan Penusukan Di Sekitar Area Tersebut Tapi Kalau Untuk Membantu Dari Segi Mengurangi Mual Muntah Lalu Juga Supaya Tidak Terlalu Lemas Aku Akupunktur Jadi Jawabannya Bisa Ya Oke Jadi Ini Sangat Bisa Membantu Nah Karena Gini Kalau Misalkan Kalau Di Akupunktur Itu Kan Banyak Banget Titik 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 Ya Dok Ya Pada Saat Kita Mengalami Satu Keluhan Itu Yang Akan Dikasih Jarum Itu Hanyalah Titik Misalnya Saya punya Keluhan Di Punggung Misalnya Berarti Cuma Punggung Saya Aja Yang Akan Dikasih Jarum Atau Mungkin Anggota Tubuh Yang Lain Juga Atau Gimana Biasanya Melihat Keluhan Seperti Apa Lalu Juga Balik Lagi Aku Pengobatan Kita Sifatnya Adalah Art And Science Jadi Selain Science Misalkan Penentuan Titiknya Tapi Ada Art Atau Pemilihan Titik Untuk Tiap Aku Pun Turis Jadi Kalau Misalkan Kayak tadi Mbak Leta Ada Keluhan Di Punggung Anggap Nyeri Di Punggung Biasanya Kita Akan Mengambil Titik Lokal Di Daerah Nyeri Tersebut Yang Disebut Dengan Asap Point Atau Titik Lokalnya Tetapi Kita Juga Akan Mengambil Titik Misalkan Di Area Depan Sorry Jadi Untuk Area Kaki Ini Ini Ada Titik Yang Sifatnya Menghilangkan Nyeri Atau Analgetik Di Titik Cusanli Atau ST36 Ini Kita Akan Ambil Disini Lalu Kita Akan Mengambil Titik Dominan Ototnya Kalau Keluhannya Terkait Dengan Otot Begitu Juga Kita Bisa Mengambil Titik Di Area Tangan Ini Haku Yang Akan Menaikan Endomorfin Kita Sehingga Bersifat Menghilangkan Nyeri Jadi Jawabannya Adalah Selain Titik Lokalnya Titik Jauhnya Pun Juga Bisa Diambil Tapi Balik Karena Itu Tadi Aku Pun Turis Karena Saling Berhubungan Itu Tadi Kadang-kadang Yang Ini Ada yang Namanya Organ Jodoh Tadi Jadi Kadang-kadang Oh Mungkin Titik Yang Jodohnya Yang Harus Dikenakan Dan Lain Sebagainya Dan Itu Biasanya Kita Harus Berapa Kali Treatment Kalo Untuk Akupunktur Untuk Menangani Sebuah Keluhan Jadi Sebenernya Efek Dari Penusukan Akupunktur Itu Dia Kurang Lebih Sekitar 3 Kali 24 Jam Jadi Sekitar 3 Hari 72 Jam Jadi Sebenernya Idealnya Sekitar 2 Kali Seminggu Terutama Kalo Untuk Keluhan Keluhan Sifatnya Akut Nyeri Otot Atau Pusing Tetapi Nanti Kalo Misalkan Keluhannya Berkurang Kita Bisa Bikin Jaraknya Lebih Lama Misalkan Jadi Satu Kali Seminggu Itu Berapa Kalinya Tergantung Kondisi Tiap Tiap Orang Ada Yang Tiga Empat Kali Ilang Keluhannya Ada Yang Satu Kali Udah Ilang Tapi Ada Juga Terutama Kalo Untuk Yang Sifat Penyakitnya Sudah Lama Dan Kronis Itu Bisa Sampai Perlu Mungkin 10 Kali 12 Kali Dan Sebagainya Jadi Balik Lagi Tergantung Kondisinya Tergantung Kondisi Masing Masing Orang Pasti Treatment Dia Akan Berbeda Cuma Gini Saya Pernah Waktu Itu Mempunyai Pengalaman Ke Sins Dan Dia Ini Juga Kalo Ditanya Keluhannya Apa Sih Juga Waktu Itu Ya Karena Diajak Temen Terus Pengen Tau Pengen Coba Terus Kemudian Dia Cuma Memegang Denyut Nadi Saya Di Pergelangan Tangan Terus Kemudian Dia Jadi Bisa Tau Oh Kamu Ini Ini Gitu Kok Ada Benernya Juga Ya Maksudnya Pada Saat Itu Saya Lagi Menstruasi Kamu Lagi Menstruasi Jadi Kok Bisa Tau Ya Hanya Dengan Denyut Nadi Nah Terus Kemudian Setelah Itu Apa Namanya Dia Akan Merekomendasikan Sebaiknya Yang Bagian Mana Yang Dilakukan Penusukan Penusukan Itu Nah Apakah Dengan Dokter Ayu Juga Kalau Misalnya Kita Tidak Tau Misalnya Saya Tau Saya Merasa Tidak Enak Badan Saya Tapi Tidak Tau Sebenarnya Saya Ini Kenapa Kadang-kadang Gitu Kan Orang Sebenarnya Yang Yang Saya Keluhkan Itu Cuman Rasanya Secara keseluruhan Tidak Enak Apakah Dengan Dokter Ayu Metodenya Kalau Kita Tidak Tau Itu Bisa Diketahui Juga Nanti Sama Dokter Ayu Kamu Sebenarnya Ada Keluhan ABC Bisa Ketauan Juga Sama Dokter Ayu Dengan Cara Apa Itu Kalau Sebenarnya Kita Pada Saat Belajar Akuntur Itu Kita Juga Belajar Mengenai Pemeriksaan Nadi Dengan 12 organ Di tangan Kanan Dan Kiri Itu Dan Saya Juga Masih Pakai Itu Untuk Pasien Saya Cuman Karena Basically Saya Tetap Dokter Jadi Saya Kombinasikan Dengan Anamnesa Lalu Pemeriksaan Lain Lain Seperti Tensi Saturasi Oksigen Dan Lain Tapi Jadi Pemeriksaan Nadi Untuk 12 organ Itu Memang Merupakan Pemeriksaan Yang Basic Untuk Akupunkturis Jadi Kita bisa Tahu Banyak Misalkan Oh Kondisi Lambungnya Begini Kondisi Usus Usarnya Begini Apakah Kita harus Melakukan Penusukan Di titik Mana saja Berapa Lama Jat Roomnya Harus Ditinggalkan Itu Bisa Ketahuan Dari situ Karena Kalau Dalam Akupunktur Prinsipnya Kita Ada Yang Memperkuat Tonifikasi Dan Menenangkan Atau Sedasi Nah Itu Lama Jarumnya Ditinggalkan Itu Berbeda Jadi Misalkan Kalau Untuk Tonifikasi Jarum Hanya Kita Tinggalkan Sekitar 10 menit Lalu Kita Cabut Sementara Sementara Kalau Untuk Sedasi Untuk Kasus Kasus Nyeri Kita Harus Lebih Jadi Kurang Lebih Antara 20 Sampai 30 Menit Nah Dengan Melihat Nadi Organnya Kita Bisa Menentukan Juga Mana Yang Harus Diperkuat Dan Mana Yang Harus Dilemahkan Itu Ini Biasanya Gitu Ya Dia Kan Tentunya Pengen Ada Unsur Kecantikannya Gitu Nah Akupunktur Untuk Kesehatan Dan Kecantikan Kita Sudah Bahas Unsur Kesehatannya Nah Kalau Untuk Kecantikan Sendiri Dengan Akupunktur Efeknya Secara Langsung Kalau Untuk Kecantikan Atau Estetikanya Untuk Apa Aja Dok Kalau Untuk Kecantikan Biasanya Yang Kita Sering Gunakan Itu Adalah Untuk Jerawat Lalu Untuk Jerawat Bisa Bisa Tapi Jerawat Nanti Kita Harus Cari Juga Penyebabnya Apakah Dia Hormonal Atau Apakah Dia Dari Makanan Jadi Nanti Selain Titik Lokal Yang Di Muka Di Jerawat Ada Titik Tambahan Lainnya Yang Kita Ambil Misalkan Di Area Perut Tangan Lalu Selain Jerawat Juga Untuk Wrinkles Atau Fine Lines Jadi Misalkan Untuk Mailing Lain Lalu Untuk Sudut Sudut Mata Itu Karena Dengan Pemusukan Dia Akan Merangsang Pembentukan Kolagen Lalu Juga Untuk Weight Loss Tapi Kalau Untuk Weight Loss Penurunan Berat Badan Tetap Kita Mesti Combine Sama Pengaturan Diet Dan Olahraga Karena Aku Puntur Membantu Untuk Meningkatkan Metabolisme Dan Misalkan Untuk Melancarkan Buang Air Besarnya Lalu Juga Untuk Mengurangi Rasa Lapar Serta Kalau Misalkan Orang Diet Kan Kadang-kadang Jadi Keluhannya Macem-macem Yang Mbak Lepa Lemes Pusing Nah Itu Akupunkturnya Untuk Menghilangkan Atau Mengurangi Efek-efek Samping Dari Dietnya Tapi Tetap Kita Harus Combine Dengan Exercise Dan Dengan Pengaturan Pola Makannya Nah Justru Kadang-kadang Ada Orang-orang Yang Gak Suka Olahraga Berharap Dengan Akupunktur Tusuk-tusuk Langsung Turun 10 Kilo Tapi Gak Gitu Ya Prinsipnya Jadi Memang Harus Dikombinasikan Iya Sama Umur Pengaruh Juga Mbak Leta Nah Itu Dia Biasanya Kalau Yang Di bawah 30 Itu Mereka Cepat Turun Karena Metabolismenya Masih Bagus Kalau Udah Tua-tua Kayak Saya Gitu Kan Tapi Tetap Bisa Dibantu Cuman Mungkin Kalau Yang Di bawah 30 Dia Bisa Turun 2 Kilo Seminggu Mungkin Yang Udah Di atas 30 35 Hanya Setengah Kilo Atau Kilo Perminggunya Gitu Tapi Itu Balik lagi Kalau Misalkan Harus Rutin Juga Gitu Ya Walaupun Misalnya Kita udah Turun Nih Misalnya Targetnya 10 Kilo Gitu Ya Nah Itu Untuk Maintenance Itu Tetap Harus Kita Nanti Di Akupunktur Juga Untuk Menjaga Metabolismenya Walaupun Kita Sudah Turun Jadi Gini Pengalaman Saya Pasien Tipikalnya Beda-beda Ada Yang Setelah Turun Dia Bisa Tetap Jaga Ada Yang Setelah Turun Dia Balik Lagi Ke Habit Yang Lama Nah Itu Ada Pasien Saya Yang Setelah Turun Dia Sampai Bertahun Tahun Stabil Aja Disitu Tapi Ada Juga Yang Misalkan Dia Begitu Naik 2-3 Kilo Dia Buru-buru Balik Buat Di Kukuntur Lagi Kalian Dia Atur Makan Lagi Sama Olahraga Gitu Jadi Cuman Pengalaman Saya Kadang-kadang Suka Ada Yang Nanya Bisa Dikunci Nggak Biar Nggak Naik Lagi Kalau Pengalaman Saya Kalau Makannya Ngaco Lagi Balik Lagi Juga Jadi Istilah Dikunci Kalau Dari Pengalaman Saya Tidak Ada Tetap Harus Jaga Nah Terus Kalau Untuk Kecantikan Sendiri Gimana Sama Kalau Kita Sesuatu Yang Menua Kita Nggak Bisa Melawan Tua Walaupun Semua orang Pengen Tampilannya Tetap Terlihat Seperti Usia 30-an 20-an Tapi Yang Namanya Ringkau Pasti Dia Akan Ada Tapi Mungkin Dia Sifatnya Mengurangi Dan Walaupun Di usia Tentu Jadi Lebih Awet Sudah Gitu Ya Dok Dan Itu Harus Rutinkah Kalau Untuk Itu Jadi Memang Kan Proses Aging Proses Proses Penuaan Itu Pasti Akan Terjadi Cuman Apakah Prosesnya Cepat Atau Lambat Itu Balik Lagi Tergantung Genetik Lalu Lifestyle Lalu Juga Akupuntur Bisa Membantu Supaya Misalkan Kondisi Hormonal Hormonal Kita Lebih Balance Dan Tidak Cepat Misalkan Untuk Turun Hormon Hormonnya Itu Dia Bisa Membantu Di situ Cuman Tetap Mesti Di Combine Dengan Lifestyle Yang Baik Baleta Jadi Tetap Segala Sesuatu Itu Memang Harus Secara Holistik Kita Semuanya Emosi Juga Sangat Pengaruh Kadang Kita Makan Bagus Olahraga Bagus Tapi Kenapa Kacau Emosi Juga Pengaruh Di Tapi Kalau Sepengalaman Tadi Di Awal Dokter Saya sempat bilang Bahwa Sebenarnya Pada Diri Kita Terjadi Ketidak Seimbangan Energi Sehingga Dia Muncul Berbagai Macam Penyakit Karena Ketidak Seimbangan Itu Nah Kalau Pengalaman Dokter Puluhan Tahun Di bidang Ini Biasanya Tidak Seimbang Karena Apa Jadi Satu Kita Memang Sudah Punya Faktor Genetik Tetapi Itu Kurang Lebih Hanya 20% Pengaruhnya Yang Lebih Banyak Berperan Adalah Lifestyle Mencakup Pola Makan Aktifitas Lalu Juga Stress Simul Disitu Yang Bisa Mengakibatkan Masalah Ketidak Seimbangan Energi Tadi Jadi Memang Benar Kalau dibilang Sifatnya Holistik Jadi Memang Semua Bidang Itu Harus Kita Aware Dan Kita Jaga Meskipun Kadangan Susah Jadi Jadi Gimana Jadi Kalau Tips Dari Dokter Ayu Bagaimana Caranya Kita Menjaga Keseimbangan Energi Kita Supaya Stabil Terus Gimana Itu Kalau Saya Berusaha Istirahat Harus Cukup Dan Juga Jam Tidur Sebisa Mungkin Lebih Dari Jam 10 Malam Karena Mulai Jam 11 Malam Hormon Hormon Kita Untuk Regenerasi Sel Diproduksi Antara Jam 11 Sampai Jam 1 Iya Hormon Diproduksi Di Jam Itu Jadi Misalkan Kita Tidurnya Sama-sama 7 Jam Tapi Kita Mulai Tidur Di Jam 10 Dengan Kita Mulai Tidur Di Jam 2 Malam Itu Efeknya Akan Berbeda Terus Udah Gitu Yang Kedua Jaga Makan Nah Itu Saya Agak Susah Juga Suka Banyak Godaan Tapi Kita Usahakan Sebisa Mungkin Makan Kita Harus Balance Seimbang Dan Sekali-kali Boleh Tapi Mostly Harus Lebih Kita Perhatikan Lalu Yang Ketiga Juga Stress Management Nah Ini Susah Juga Nah Ini Kita Kerja Diukurnya Gimana Stres Susah Gitu Kan Betul Makanya Kan Juga Banyak Penyakit Penyakit Yang Sebenarnya Terkait Dengan Stress Kan Seperti Gert Atau Hipertensi Itu sebenarnya Kan Adalah Tumpukan Dari Stress Tersebut Jadi Kadang-kadang Nah Aku Puntur Juga Bisa Membantu Untuk Mengurangi Stress Termasuk Keluhan-keluhan Seperti Susah Tidur Atau Insomnia Lalu Juga Asam Lambung Yang Naik Itu Bisa Membantu Jadi Kadang-kadang Saya Juga Kalau Sudah Mulai Susah Tidur Mikirin Kerjaan Mikirin Apa Ya Sudah Saya Susuk Sendir Di Kepala Saya Di Beberapa Titik Jadi Seorang Aku Pulis Tinggal Langsung Tik 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 Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Masih Ada Dokter Akupunktur Untuk Kesehatan Dan Kecantikan Siapa Tau Mempunyai Keluhan Tertentu Mungkin Mau Bertanya Silahkan Bisa Langsung Saja Dituliskan Di Kolom Komen Nah Terus Ini Dok Tadi Dokter Bilangan Bisa Untuk Otot Saya Pernah Baca Juga Akupunktur Itu Bisa Misalnya Gini Otot Otot Kita Suka Ada Yang Meringkel Yang Apa Stif Yang Karena Kaku Kaku Stifness Mungkin Karena Kita Kurang Stretching Atau Kita Melakukan Gerakan Tertentu Berulang Seperti Misalnya Depan Komputer Mungkin Daerah Bahu Dan itu Kaku Tapi Saya Juga Pernah Mendengar Dan Ini Bagian Dari Akupunktur Itu Istilahnya Dry Needling Itu Akupunktur Terus Bedanya Apa Akupunktur Yang Biasa Sebenarnya Kalau Mungkin Yang Dimaksud Dengan Dry Needling Itu Akupunktur Yang Biasa Karena Selain Akupunktur Ada Juga Aku 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 Kita Melakukan Penyuntikan Di Titik Akupunktur Jadi Misalkan Untuk Kasus Yang Misalkan Di Bahu Sini Kaku Kita Bisa Melakukan Penyuntikan Dengan Vitamin D Jadi Kalau Akupunktur Hanya Dengan Jarum Ini Dengan Inject Tapi Di titik Akupunktur Oh Oke Bisa Juga Dengan Seperti Itu Ya Nah Dan Ini Ada Tia Wah Tanya Banyak Banget Nih Hai Tia Hai Dr. Ayu Saya Mau Tanya Kalau Susah Tidur Itu Bisa Disembuhkan Dengan Cara Akupunktur Jadi Pengalaman Saya sih Ada Beberapa Pasien Saya Yang Insomnia Akupunktur Membantu Untuk Membuat Dia Lebih Relax Lebih Tenang Sehingga Juga Tidurnya Lebih Baik Jadi Bisa Tapi Balik Lagi Nanti Kalau Misalkan Dia Ada Suatu Masalah Yang Bikin Dia Kepikiran Insomnia Bisa Balik Lagi Bisa Balik Lagi Jadi Mungkin Harus Dicari Juga Sumber Yang Membuat Otak Terus Berpikir Itu Apa Juga Kali Ya Betul Sama Habit Kebiasaan Jadi Saya Lihat Ada Beberapa Orang Atau Beberapa Pasien Yang Karena Sudah Terbiasa Tidurnya Malam Jadi Akhirnya Terus Makin Sampai Akhirnya Tidurnya Jadi Pagi Nah Untuk Yang Seperti Itu Kan Langsung Kita Rubah Jadi Tidur Jam 10 Agak Susah Jadi Biasanya Saya Combine Selain Saya Akupuntur Saya Minta Mereka Memajukan Jam Tidurnya Pelan Pelan Setengah Jam Seperti Itu Sama Ya Kalau Untuk Pasien Pasien Yang Usianya Sudah Tua Kebanyakan Mereka Selain Memang Pikiran Juga Hormon Melatonin Sudah Mulai Turun Nah Itu Baru Kemarin Dibahas Sama Teman Saya Hormon Melatonin Nah Itu Biasanya Mulai Usia Berapa Ya Karena Ya Memang Saya Sering Lihat Kalau Orang Orang Tua Itu Jam Tidurnya Jadi Ngaco Betul Itu Biasanya Di Atas 40 Sudah Mulai Turun Hormon Melatonin Ini Dan Sebenarnya Kalau Saya Untuk Saya Sendiri Dan Untuk Pasien Saya Menambahkan Hormon Melatonin Itu Masih Lebih Bagus Daripada Kita Minum Obat Tidur Ya Karena Hormon Melatonin Ini Hormon Yang Memang Ada Di Dalam Tubuh Kita Dan Diperlukan Dan Sebenarnya Dia Selalu Dalam Keseimbangan Dengan Hormon Kortisol Atau Hormon Stress Jadi Jadi Kalau Hormon Stress Makin Tinggi Maka Melatonin Makin Turun Jadi Sebelum Kurang lebih Setengah Jam Sebelum Tidur Kita Minum Melatonin Itu Tidak Apa-apa Dan Dia Kebetulan Merupakan Antioksidan Jadi Justru Mereka Bisa Kita Beli Bebas Hormon Melatonin Kalau Di Luar Negeri Itu Kita Bisa Beli Bebas Cuman Disini Kayaknya Agak Jarang Tapi Ada Juga Yang Jual Di Online Itu Ada Melatonin Satu Lagi Kebiasaan Tidur Kita Jadi Kalau Kita Tidur Dengan Ada Cahaya Lampu Atau Misalkan Sambil Nonton TV Meskipun Ruangannya Udah Digelapin Itu Hormon Melatonin Tidak Bisa Terbentuk Optimal Jadi Harus Benar Gelap Betul Karena Ada Orang Yang Tidur Sambil Nonton TV Atau Sambil Tidur Kalau Gelap Itu Melatonin Tidak Optimal Jadi Benar Sebisa Mungkin Kita Harus Benar Gelap Kalau Misalnya Ada Cahaya Lampu 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 Di Luar Itu Sama Juga Mengurangi Melatonin Juga Sama Mengurangi Karena Dia Karena Dia Dibentuknya Kalau Tidak ada Rangsangan Sinar Ke retina Kita Meskipun Kita udah Merem Oh Gitu Pengetahuan Baru Hari Ini Ternyata Emang Kalau Benar Benar Harus Gelap Dan Horden Kalau Bisa Benar 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 Bangunnya Kesejaan Mulu Lagi Dok Tidak Menyadari Bahwa Oh Udah Pagi Ya Gitu Kan Ternyata Saya Mungkin Masih Malam Gitu Ternyata Seperti Itu Oke Silahkan Kalau Masih Ada Pertanyaan Lagi Kita Masih Ada Waktu Kurang Lebih 10 Menit Saya Lagi Bincang Bincang Bersama Dokter Ayu Selain Dokter Beliau Seorang Akupunkturis Dan Kita Sedang Membahas Tentang Akupunktur Untuk Kesehatan Dan Kecantikan Kita Sudah Membahas Banyak Hal Selain Memang Untuk Menjaga Imunitas Juga Terus Kemudian Juga Untuk Kesehatan Tentunya Itu Juga Bisa Membantu Walaupun Untuk Kondisi Kondisi Tertentu Memang Harus Dibantu Dengan Misalnya Mungkin Obat Atau Cara Holistik Yang Lain Juga Pendekatannya Dan Untuk Kecantikan Bisa Untuk Mengurangi Keriput Di sekitar Mata Biasanya Ada Bird Scroll Crossfit Kaki Gagak Kaki Gagak Ada Tiga Biasanya Satu Dua Tiga Biasanya Orang Yang Ekspresif Yang Biasanya Dok Yang Langsung Suka Senyum Kan Biasanya Dia Ada Ada Ini Kan Ada Crossfit Sama Ini Kalau Saya Suka Mikir Kayak Gini Kita Sering Mikir Gitu Susah Ya Atau Harus Dibotok Kadang-kadang Harus Suka Mikir Sampai Berkerut Makanya Kamu Kening Jangan Berkerut Kamu Suka Gini Gini Saya Dulu Sama Dokter Punturan Kita Perlu Waktu Untuk Ini Untuk Proses Pementukan Kolagen Kalau Botox Itu Dia Instant Setelah Disuntik Kurang Lebih Dalam Dua Minggu Udah Licin Lagi Gitu Jadi Memang Butuh Waktu Kalau Lebih Sabar Bisa Dengan Cara Akupunktur Ini Dan Memang Untuk Relaksasi Saya Pernah Coba Sekali Rasanya Memang Udah Relax Kayaknya Nyaman Nantuk Relax Iya Nantuk Jadi Relax Iya Iya Misalnya Kermon Endorfin Naik Jadi Lebih Tenang Lebih Calming Lebih Happy Lebih Happy Tapi Kalau Misalnya Saya Hanya Saya Tidak Punya Keluhan Saya Mau Datang Saya Mau Akupunktur Kalau Misalnya Sifatnya Untuk Maintenance Menjaga Kesehatan Tadi Imunitas Dan Untuk Menyeimbangkan Membantu Menyeimbangkan Energi Dalam Tubuh Kita Kalau Saran Dari Dokter Itu Sebaiknya Kita Dalam Sebulan Itu Berkunjung Berapa Kali Sebenarnya Kalau Hanya Untuk Memaintain Itu Misalkan Boleh Apakah Dua Minggu Sekali Atau Satu Satu Minggu Sekali Tergantung Biasanya Tergantung Kebutuhan Dan Kesibukan Pasiennya Sama Kesibukan Dokter Karena Sekarang Setelah Pandemi Ini Kan Pasien Semuanya Harus Di Karena Setiap Selesai Satu Pasien Harus Di Stereo Di Fogging Semua Ruangan Tidak Nunggu Pasien Jadi Memang Sekarang Tergantung Terhadap Kondisi Jadwal Kesibukan Pasien Jadwal Kesibukan Dokternya Dan Kondisi Covid Memang Membuat Kita Mungkin Tidak Bisa Sebebas Sesering Dulu Tapi Setidaknya Kalaupun Kita Dengan Waktu Yang Kita Miliki Insyaallah Juga Bisa Dan Untuk Anak Anak Kanker Juga Bisa Membantu Ya Dok Bisa Dan Kebetulan Kalau Saya Berpraktek Di Panasea Krimi Di Bona Indah Plasta Itu Kita Selain Akupuntur Kita Juga Ada Estetik Dan Juga Ada Wellness Jadi Juga Ada Infus Untuk Imunitas Untuk Penyembuhan Lalu Juga Jadi Juga Saat Pasien Dateng Kita Akan Merihat Keluhannya Seperti Apa Dan Apakah Yang Dibutuhkan Pada Saat Itu Nah Ini Sama Pertanyaan Saya Sama Dengan Martina Sarmauli Karena Saya Jadi Tertarik Pengen Berkunjung Ke Dokter Ayu Di Mana Dok Prakteknya Saya Saya Kebetul Praktek Di Panasea Estetik Klinik Itu Di Bona Indah Plasa Blok D2 Nomor 5 Itu Di Jalan Karang Tengah Raya Jakarta Bulus Deket Rumah Itu Baleta Dimana Saya Di Ponong Indah Deket Deket Banget Deket Banget Saya Mau Main Kesana Buat Mengurangi Kerutan Cela Langsung Boleh Boleh Perempuan Soalnya Perempuan Itu Biasanya Gitu Kan Jadi Orang Ini Gitu Ya Sama Kalau Perempuan Biasanya Itu Kalau Semakin Usia Bertambah Metabolisme Makin Jelek Kan Berat Kayaknya Menghirup Udara Aja Langsung Naik Loh Itu Dok Ya Karena Hormonal Hormon Hormon Sudah Mulai Menurun Semakin Banyak Jadi Harus Dibalanskan Lagi Harus Dibalanskan Lagi Bener Banget Ya Jadi Tadi Untuk Martina Sarmauli Tadi Sudah Dijawab Di Daerah Karang Tengah Maaf Dok Tadi Nama Kliniknya Adalah Pasea Panacea Panacea Estetik Klinik Panacea Estetik Klinik Ya Itu Adanya Di Bona Indah Plasa Bona Indah Plasa Ya Mungkin Nanti Bisa Di Google Juga Dan Ada Ini Kan Ada IG Dokter Ayu Nah Nanti Mungkin Bisa DM Atau Mungkin Bisa Melihat Lihat Disitu Pasti Saya Yakin Ada Panacea Estetika Klinik Ya Nanti Bisa Dicari Lokasinya Dimana Dok Terima Kasih Banyak Oh Sorry Ada Pertanyaan Tambahan Di Hari Apa Dan Jam Berapa Apa Harus Daftar Online Bisa Kesana Atau Langsung Dateng Aja Dok Kalau Sekarang Gimana Jadi Bisa Sebaiknya Membuat Appointment Dulu Kebetulan Kita Juga Ada IG Panacea Estetik Klinik Jadi Bisa Via DM Ke IG Atau Boleh Juga DM Ke IG Saya Nanti Saya Akan Masukkan Ke Jadwal Appointment Untuk Mengatur Pandemi Karena Kita Diawasi Oleh Dinas Kesehatan Dan Lain Lain Jadi Lebih Baik Kalau Bikin Appointment Jadi Waktunya Sudah Pasti Jadi Begitu Dateng Langsung Konsumsi Lalu Bisa Langsung Treatment Apa Yang Diperlukan Nah Mungkin Nanti Itu Bisa Martina Salma Uli Langsung Ajak Cus Sekarang Abis Ini Ke IG Panas Estetik Klinik Atau Ke IG Dokter Ayu Dokter Ayu Terima kasih Banyak Atas Obrolannya Hari Ini Banyak Sekali Saya Menambah Pengetahuan Teman-teman Saya yakin Banyak Menambah Ilmu Pengetahuan Tentang Akupunktur Untuk Kesehatan Kesehatan Dan Kecantikan Sehat Selalu Ya Dok Sehat Selalu Dan Nanti Insya Allah Nanti Saya Main-main Kesana Se-appointment Habis Lebaran Sekarang Masih Riwa Oke Ya Dok Oke Sampai Ketemu Terima Kasih Oke Jadi Itu Tadi Obrolan Saya Dengan Dokter Ayu Dan Sekali Lagi Terima Kasih Buat Teman-teman Juga Yang sudah Bergabung Di acara Obrolan Dengan Kanker Anak Indonesia Saya Arlanta Danisoro Sampai Jumpa Di acara Talkshow Yang lainnya Bye